Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Terima kasih Tuhan kami menyerahkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Segambar dan Serupa Allah Nats pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26-27 yang berbunyi demikian Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Menurut Alkitab, esensi manusia tercakup di dalam hal bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah Dengan demikian, manusia berbeda dengan semua makhluk ciptaan yang lain yang menjadi yang tertinggi sebagai makhluk ciptaan Allah atas seluruh ciptaan Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau segambar dan serupa dengan Allah Dan Alkitab juga berkata bahwa manusia adalah pembawa gambar Allah Doktrin tentang gambar dan rupa Allah dalam diri manusia sangat penting di dalam teologi Sebab gambar dan rupa Allah ini adalah suatu kualitas yang menjadikan manusia istimewa dalam hubungannya dengan Allah Kenyataan bahwa manusia segambar dan serupa Allah menjadikan manusia berbeda dengan semua makhluk ciptaan yang lainnya Sejauh kita dapat belajar dari Alkitab, bahkan malaikat pun tidaklah mendapat kemuliaan ini Secara sederhana, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa manusia dibuat menyerupai Allah Makhluk yang diberi kapasitas secara unik untuk mencerminkan dan merefleksikan karakter Allah Meskipun Allah pencipta dan kita ciptaan Dan meskipun Allah melampaui kita dalam keberadaan kuasa dan kemuliaan Namun dalam batas tertentu, kita ini seperti dia Allah merupakan keberadaan yang berakal budi dan bermoral Kita juga merupakan makhluk yang bermoral dan yang diperlengkapi dengan akal hati Serta kehendak untuk mencerminkan kekudusan Allah yang merupakan tugas kita yang semula Namun pada waktu kejatuhan manusia dalam dosa, sesuatu yang tragis telah terjadi Gambar Allah menjadi sangat tercemar Artinya kemampuan kita untuk mencerminkan kekudusan Allah telah tercemar Meskipun demikian, kejatuhan tersebut tidak menghancurkan kemanusiaan kita Meskipun kemampuan kita untuk merefleksikan kekudusan Allah telah hilang pada waktu kejatuhan itu Kita tetap adalah manusia Kita tetap menyandang tanda dari pencipta kita Restorasi atau pemulihan dari kepenuhan gambar Allah di dalam manusia Telah dipenuhi di dalam Kristus Gambar Allah yang sempurna itu Dia memulihkan kita menjadi gambar Allah yang seharusnya Sungguh kita patut bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini kami kembali diingatkan bahwa kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Kami bersyukur karena engkau mengharuniakan kepada kami anugerah yang begitu besar Yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain Mampukan kami ya Bapak untuk hidup sebagai gambar dan rupa Allah Mampukan kami untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah anak-anakmu Mampukan kami untuk boleh terus melakukan apa yang kau kehendaki di dalam keseharian kami Ini kami anak-anakmu yang rindu dan siap Tuhan bentuk, Tuhan proses Untuk menampilkan gambar dan rupa Allah di dalam keseharian kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan berkati Tuhan Yesus kami berdoa Indah lah hari yang Yesus membasu dosaku Ku diajari penembus Berjaga dan berdoa terus Indah lah hari yang Yesus membasu dosaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih